Halo, nama gue Gares. Gue seorang pekerja seni. Sekarang gue lagi di Kuykepik. Yang bikin gue seneng kalau datang ke Kuykening, pastinya sih ini bukan pertama kalinya gue datang ke sini ya. Maksudnya kalau di Kuykening Essence ini di bawah nih, selain ada teaser- teaser film gitu. Itu kalau gue biasanya suka nyari t-shirt-t-shirt yang ilustrasinya keren-keren gitu, yang gue suka sih, yang relate ke ilustrasi-ilustrasi artis-artis yang gue suka gitu. Nah, waktu itu gue pernah menemukan juga kayak t-shirt-nya Kripshow gitu, terus ada Creature From The Black Lagoon. Itu kayak gambarnya itu kebetulan artis favorit gue tuh yang bikin. Jadi, dulu sempet gue ambil. Nah, si rating ini juga lumayan keren sih menurut gue. Maksudnya si head rod ini, dia kalau di skena mobil-mobil muscle car gitu-gitu tuh, lumayan gede lah namanya. Nah, gue suka aja sih, maksudnya di rumah juga udah ada satu-dua teaser rating gitu. Maksudnya, tapi kalau menemukan lagi tuh suka-kadang suka pengen beli lagi gitu. Merchandise band kayaknya bisa dibilang awal 90-an deh. Antara beli Metallica, ada Bad Brains, kalau nggak salah apalah. Dulu kayaknya nggak nyampe 50 ribu deh, 32 ribu kalau nggak salah segituan deh. Karena gue pernah juga pas lagi ke Jakarta gitu, bareng bokap gitu. Terus gue belinya tuh di mana ya, di Ratu Plaza ya. Di Ratu Plaza tuh ada kayak, mungkin departemen store-nya gitu. Terus ada jual-jual kaos band importnya juga. Terus di Blok M Plaza juga ada tuh, di lantai atas dulu. Dulu sempet beli juga di situ. Pas dulu gue mau nonton apa ya, mau nonton Metallica kayaknya atau nonton Skultura. Gue lupa ada, pokoknya sempet ke Jakarta tuh gue beli kaos band dulu gitu. Gue dulu sebetulnya kan koleksi rilisan tuh dari kaset ya. Jadi sebenarnya kayak ngikutin flow-nya aja ketika dari kaset beralih ke CD, gue pun koleksi CD, terus waktu dari dulu CD, terus mulai-mulai nyentuh-nyentuh vinil gitu. Oke banget nih di good-ending ada narrowhead gitu. Maksudnya ini kayaknya lumayan good choice banget nih kalau yang lagi semen musik-musik kayak gini. Ini dia tuh band, dulu gue tau band ini tuh karena namanya udah agak-agak aneh sih sebetulnya tuh. Sebuah band pang rock gitu kayak Khoisew gitu. Terus ternyata pas kalau misalnya lu seorang yang semuanya koleksi kaos-kaos band gitu pasti tau lah desert killer gitu. Pasti tau, nah ini bosnya tuh ini gitu, si vokalisnya Olu Seum tuh yang punya desert killer tuh dia gitu. Ryan Patterson, terus kemudian udah bubar kan dia bikin photocryme. Sebenernya album ini tuh dulu akkordnya gak gini. Dia albumnya biasa banget kan, di-reward sama, kebeneran di-reward sama si John Bazley. John Bazley-nya Baroness, makanya jadi keren banget. Ngalamin mail order sendiri gak dulu yang pake kertas karbon? Oh ngalamin, ngalamin. Itu dulu meseorang? Jadi pertama, itu beli vinil sih kalau gak salah. Beli vinil itu dari ebay. Cuman ebay pada saat itu juga belum yang kayak, kayaknya kan berapa tahun lalu kayaknya, Oh orang beli ebay, beli ebay gitu. Maksudnya dulu ebay kayak biasa aja gitu. Cuman emang kalau ada yang barang yang disuka tuh dulu kayak, kan harus nge-beat ya. Jadi dulu belum ada tuh, buy it now, belum ada. Jadi harus nge-beat, terus nunggu. Jadi misalnya nih, si barang ini jualnya udah mau selesai, misalnya jam 12 siang. Jadi jam 11.55 tuh udah nungguin tuh di warnet ya, di warnet. Dulu belum punya tuh internet di rumah gitu. Jadi dulu gue kalau misalnya beli-beli barang gitu ke warnet gitu. Dan asli nge-beat di warnet gitu. Dan nungguin dan kadang dapet, kadang enggak gitu. Tergantung. Dan harganya juga dulu masih lumayan murah. Nah begitu dapet tuh gue langsung, dulu gue punya langganan money changer sih. Gue punya langganan money changer dan selalu gue selalu nuker dolar atau apapun mata uangnya gitu. Selalu disitu terus sampai kenal sama yang jaganya gitu. Sampai dikasih tau kok lagi ada pecahan berapa gitu. Sampai dikasih tau gitu. Eh lagi ada nih segini, oh mau nuker enggak gitu. Sampai dikasih tau gitu dulu. Ya gue sampai gitu, terus ngirim-ngirimnya itu bener-bener pake duit dolar tuh. Dulu dilapisin karbon gitu. Karbonnya dibalik dulu tapi ya. Terus dimasukin amplop, amplopnya amplop coklat. Dulu sih katanya biar enggak bisa ke trace gitu. Biar enggak bisa ke scan, pake amplop coklat gitu. Jadi dalamnya enggak ketahuan itu uang gitu. Terus ngulis surat. Terus dikirim deh pake pos gitu. Ya dulu punya pengalaman gitu sih dulu. Kayaknya lebih banyak barang-barang di Southern World nih. Ya Southern World juga label yang lumayan gue suka sih. Beberapa band-bandnya kayak musik-musiknya unik gitu. Maksudnya dia kayak label. Sebetulnya dulu tahunya sih karena banyak band-band. Yang di metal atau drone gitu ya. Terutama nih si yang boss label-nya pun dia punya band ini. Ya dia cukup unik lah gitu. Maksudnya dengan konsep musiknya seperti itu. Terus ya orang juga ternyata banyak yang suka gitu. Terus merchandise juga keren-keren gitu. Kadang-kadang bener sih kalau kadang-kadang melihat bisanya tuh yang bener-bener. Kalau sih itu keren gitu. Jadi bikin ini. Dalap mata. Ini yang gue dapet di quickening hari ini. Wah. Paling pertama nih. Gue dapet t-shirtnya Sun. Oh ya. Live pedal. Gak tau sih. Gue dibilang nge-fans banget sama Sun. Oh tuh gak juga gitu. Tapi dari pertama gue tau nih band. Ya gak tau sih mereka tuh band apa bukan ya. Mereka cuman berdua gitu. Terus gak ada musiknya gitu. Cuman kayak sound-sound yang kadang-kadang juga gak. Kalau lu dengerin di albumnya begitu. Misalnya kalau dulu dengerin nonton live-nya. Juga mungkin beda gitu. Maksudnya gak tau sih teman. Menurut gue mereka unik ya. Maksudnya dan kayaknya dengan konsep begitu terus bisa sampe seluruh dunia tau dan suka gitu. Maksudnya ya berarti ada sesuatu yang menarik dong dari mereka gitu. Gue tuh sebetulnya gini. Kenapa gue sampe seneng musik-musik yang kayak gitu. Sebetulnya gara-gara gue kerja suka ngegambar sih. Jadi kalau ngegambar di rumah tuh gue seneng dengerin lagu yang panjang-panjang. Karena jadi biar gue gak duduk terus juga gitu ya. Kalau gue sambil gambar gitu sambil dengerin vinyl tuh. Biar ada berdirinya gitu. Jadi balikin ininya gitu. Side A, side B gitu. Maksudnya gue terus ada berdirinya terus gue duduk lagi. Terus lagunya panjang kan bisa belasan menit gitu. Itu kadang-kadang jadi gak cepet ganti gitu. Ini paling nih. Cuman kayaknya sayangnya nih. Ini kalau sekewek sih ya. Kalau kalau secowok langsung bantut nih. Yang neurosis ini gue lumayan suka banget sih. Maksudnya dia juga pas gue bertemu. Dulu dia asalnya tuh dia kayak awal gue tau band ini dia kayak di labelnya alternatif cantikos tuh label panggur gitu gitu. Tapi panggur-pangnya yang lumayan nyeleng-nyelengnya gitu. Adalah seniorosis ini gitu. Pas lama gak pernah dengerin lagi tiba-tiba musiknya berubah dan jadi kayak biar-biar. Bisa dibilang metal contemporary sih. Cuman maksudnya dia selain ada musuh-musuh post rock-nya, ada post metal-nya juga. Tapi dia masih ada musuh-musuh emotional-nya. Ya kalau misalnya lo suka dengerin hardcore atau punk gitu. Pasti berasa gitu kalau ada musuh-musuh musik tertentu itu ada di sebuah musik satu band ini. John Bezley, John Bezley itu vokalisnya Baroness. Dia memang seniman poporin gue juga sih gitu. Dan ya pas banget lah gitu ya. Gue jadinya antara si koleksiumnya juga gue dengerin dan koleksi. Terus covernya John Bezley yang bikin. Jadi kayak ya udah satu paket yang mantep aja gitu. Maksudnya kayak kadang-kadang kan kalau lo beli album, lo seneng musiknya, artworknya lo suka. Terus misalnya lo juga tau misalnya band-nya atau kadang-kadang si personil band-nya lo seneng attitude-nya. Atau gimana kan kadang-kadang gitu jadi nilai plus ya buat lo sendiri gitu ya. Ya lumayan sih gue nemu ini. Kebetulan gue juga belum punya. Dan lo sampe lupa gitu kalau sebenernya ada rilisan ini terus gue nemu hari ini disini gitu ya. Seneng aja sih. Oke thank you Kuikening dan ini Kuikepik. Terima kasih telah menonton!